Wakil Gubernur Jambi Fahrori Umar mengapresiasi pemberian sertifikasi ISCC kepada petani sawit swadaya. Sertifikat ini menandakan adanya peningkatan kualitas petani sawit. Petani swadaya dari Provinsi Jambi, yaitu petani yang terhimpun dalam KUD Makarti, dianugerahi sertifikat ISCC atau International Sustainability and Carbon Certification. Sertifikasi ini diberikan untuk meningkatkan kemampuan petani bersaing di tingkat dunia. Di mana diharapkan dengan adanya sertifikasi ini, kemampuan petani dapat ditingkatkan dan memenuhi standar mutu. Sertifikasi ini penting bagi petani independen sebagai sebuah perasyarat bagi penerimaan pasar internasional. Karena banyak perusahaan di Eropa berkomitmen mendapatkan hasil pertanian dan perkebunan yang tidak berasal dari perusahaan hutan. Hal ini sangat membanggakan bagi Provinsi Jambi, karena sertifikat tersebut merupakan yang pertama di dunia bagi petani swadaya. Terlebih lagi, kelapa sawit merupakan komoditi unggulan Provinsi Jambi. Penghargaan ini sekaligus membangkitkan optimisme para petani lokal Jambi, bahwa petani Jambi mampu bersaing dengan petani negara-negara lain di dunia. Jadi di situ, maka Malaysia sudah mulai tahu, karena memang hasilnya tidak berlalu ini, saya pernah berlalu tahun 2000 ke Malaysia. Jadi di situ, rupanya tahun 2015 saya ke Sumatera, ke Palat Medan, Rupanya dipindah dari pula sawit itu ke Sumatera, dan hidupnya pertama adalah Medan. Maka saya pergi ke Medan melihat pula sawit, tapi sudah tua, tapi lewat dari dia menuju ke Medan. Dan lewat dari Sumatera, dalam kondisi begitu, dan saya juga masih kuliah agar berpenang, ada keberadaan saya, di kampung saya di Baboko. Sebelumnya, Andreas Feis, Managing Direktur ISSJ saat konferensi PERS, menyatakan bahwa sertifikasi ini pemberikan jaminan atau sertifikasi bahwa semua hasil dari kelapa sawit bisa berasal dari sumber-sumber yang bukan berasal dari pembukaan perusahaan hutan.